Terima kasih untuk Mbah Salsa. Semoga lancar dan sukses jualannya. Bukan nasih. Bukan nasih. Makasih juga loh. Unices. Buat Unices. Makasih. Sama-sama. Kenapa dengan hari Jumat? Karena Jumat itu penghulunya hari. Mewakili semua hari. Kenapa dikatakan jual beli? Karena saat itu Rasul adalah seorang pedagang. Makanya tinggalkan jual beli. Coba kalau ibu ke Mekah. Ke Medina. Waktu sholat. Ditinggalkan. Ditutupin pakai gording butut. Pakai spray butut. Ngadang hilang. Mereka sholat di depan tokonya. Seperti itu. Busu Narsih. Jadi waktunya sholat-sholat. Walaupun ada dagang. Karena kita bisa lakunya dagang. Karena Allah. Maka perintah Allah. Harus didahulukan. Nguanok. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ibu tahu. Suka warna hijau atau ungu. Aku naksir yang kuning. Nggak aku nanyanya hijau atau ungu. Iya. Ijo. Ijo, oke. Salsa, tolong kasih yang hijau ke tepang tahu. Iya. Iya, ijo, ini. Itu Salsa yang kasih punya dia. Selamat. Sini, sini. Coba kira-kira muat nggak? Muat. Bisa dipotong dikit, iya. Ada girang orang-orang itu. Iya. Alhamdulillah. Baju baru, ya. Iya, iya. Terima kasih, iya. Ngomong naon manih. Iya, betul, iya. Jadi mau ngucapin apa? Terima kasih untuk Mbah Salsa. Semoga lancar dan sukses jualannya. Bukan masi. Bukan masi. Amam-amanya makasih juga loh. Unices. Buat Unices. Makasih. Sama-sama. Semoga lancar dan sukses. Amin. Berkah barokah besar. Amin. Ditunggu kiriman tahu ke Tanah Abang. Terima kasih, iya. Terima kasih, iya. Terima kasih, iya. Ya, bonggo, bonggo, bonggo. Langsung di bawah. Alhamdulillah. Terima kasih, iya. Terima kasih, iya. Iya. Oke. Sama-sama. Bisa. Oke. Lanjut lagi siapa lagi mau nanya. Ini silahkan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Neni dari Tanjung Kertop Agur Aguntas Yikmalaya. Tanya Mama yuh. 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 Ijin bertanya atau menyikapi atau mendengar kisah dari Unijes dan Mbak Sasa. Itu menginspirasi banget bagi kami sebagai istri Mama ya. Ya. Untuk lebih mandiri. Apalagi dalam kondisi sekarang ekonomi sangat sulit. Tuh. Jadi kita sebagai istri harus membantu perekonomian suami mungkin. Tapi ada kalanya kalau saya pribadi. Tadi kata Mama tergantung iman dan takat kita ya Mama ya. Ya. Ada kalanya iman saya itu menurun. Ya. Ada kadang-kadang dalam melaksanakan pekerjaan itu ada menggeruto gitu Mama. Siapa namanya tadi? Neni. 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 Oke Nen. Apa lagi itu Mbak? Yang saya tanyakan bagaimana kelihatannya supaya pekerjaan yang lelah. Kadang-kadang kita menggeruto karena lelah mungkin ya Mama ya. Oke. Bagaimana supaya lelah kita itu menjadi lelah sehingga kita mendapatkan itu yang menjadi barokah gitu Mama. Siapa yang habis bekerja tidak merasa lelah? Tidak. Normal Neni. Cuman punten. Karena kita sadar ketika kita mati tidak akan bergerak kaki seorang. Umat Muhammad sebelum ditanya lima perkaraan. Satu. Kemanakan usiamu? Dua. Dipakai apa masa mudahmu? Yang ketiga. Dari mana kekayaanmu? Kemanakan kekayaanmu? Yang keempat. Dari mana ilmu? Kemanakan ilmu? Yang kelima. Dipakai apa seluruh hidupmu? Jadi, kalau kita melihat hadis ini akan tergerak kita memanfaatkan masa muda. Memanfaatkan umur kita. Tenaga kita. Yang oleh Allah diberikan buat dipakai kerja. Kalau orang yang usianya, umurnya, tubuhnya, tenaga dipakai kerja, terlatih makin kuat. Beda dalam dalam kutip. Kalau orang yang tenaganya, tubuhnya nggak dipakai kerja, ringkih. Karena nggak terlatih. Kalau ini nenek berpikir. Yakin. Lelah tinggal duduk. Ngasuk sepuluh menit. Maju lagi. Itu yang emang laksanakan. Walaupun tujuh puluh empat tahun. Lelah mah lelah. Tapi hidup harus maju. Begitu banyak orang yang harus disekolahin. Begitu banyak orang yang harus kita kasih makan. Begitu banyak orang yang harus diumrohin. Dan seterusnya. Kesitu kita berpikir. Biar jadi orang bermanfaat. Ini mah dicapai dikit. Ngasuk. Lelah. Bengek lu nen. Jadi hidup punten. Jangan mengasihani diri sendiri. Jadikan orang yang bermanfaat buat orang lain. Begitu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Sama terus ya Buna Nia. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya dapat baju nih nenek. Iya. Nenek mau warna apa nenek? Ungu ini mah. Udah ada ungu. Boleh milih? Udah ada ungu. Boleh milih-milih. Ipan tanya lu ya. Udah mah udah ini saya pilihan terbaik lah tuh. Bagus. Udah aja Ipan memilih sih. Udah ini kenang-kenang. Assalamualaikum. Bagus banget. Terima kasih Uni. Terima kasih Bapak. Tuh. Usianya tambah sukses. Amin. Dan menjadi inspirasinya buat kita-kita sebagai istri. Maju. Ini perempuan hebat. Ini yang mandiri ya mah ya. Ya iya. Udah mah jualan. Bikin buku. Insya Allah. S2. Ini S berapa? S1. S1 itu S Taylor. Pilak dia. S1. Masalah. Semoga maju. Terima kasih Mbak Uni. Mbak Uni. Uni itu Mbak. Noraknya juga. Sama-sama. Dipake nanti ya. Insya Allah. Pas dipake. Sekarang apa nanti dipakenya? Nanti pas sekarang dipakenya. Iya. Warnanya sesuai dengan apa? Wajahnya. Wajah tuajian. Wajah tuajian. Atau warna kulit. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wadi Ato menang bajunya. Iya lah. Jarang-jarang kita. Iya iya iya. Terima kasih ya. Katanya gini. Kata penonton. Mudah-mudahan besok Uni datang lagi. Iya bener. Biar yang nanya ke bagian baju. Insya Allah. Alhamdulillah. Tuh membuat orang bahagia itu luar biasa ya. Iya. Iya. Tapi dalam usaha seperti tadi ada 300 orang. Waduh itu tuh. Beban tapi berkah ya. Iya. Didoakan mudah-mudahan Unijes dan juga anak tercinta Sasa. Bisa mendapatkan keberkahan dan apa yang sedang dilakukan sekarang. Bener Nenik bilang Pan. Ini menginspirasi. Dimana para istri yang selama ini maaf. Hanya minta sama suami. Mikir. Harus bekerja. Punya penghasilan. Maka suami akan lebih menghargai kita sebagai istri. Oke. Boleh ma doa untuk kita semuanya? Yuk. Kita angkat tangan. Kita mohon kepada Allah. Semoga hajat-hajat kita dikabul oleh Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan niwapini amahu wayukapiu mazidah. агabana lakal hamdu. Uwa laka sukru. Kemayam bagi rijalali wajikal karimi wadimi sultanik. Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu Ya Allah Maka kau berjanji kepada kami Terima kasih